Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lorna. Saya akan mewakili tim saya untuk mengaparkan penelitian mengenai perbandingan klasifikasi PM 2,5 di daerah Kususuyangkarta menggunakan algoritma C5.0, Random Forest, dan SPM. Penelitian ini diawali dengan latar belakang bagaimana kualitas udara yang buruk dengan polusi itu menjadi penyebab satu dari enam kematian di dunia. Polusi udara adalah kontaminasi udara salah satunya oleh partikular meter atau PM. Kualitas udara yang buruk banyak terjadi di wilayah yang sedang berkembang dengan penduduk yang padat seperti Jakarta. Dan dilihat bahwa pada grafik itu rata-rata harian PM 2,5 pada bulan Mei 2024 termasuk tinggi, yaitu di atas ambang aman yang ditetapkan WHO sebesar 15 mikrogram per meter kubik. PM memiliki bahaya yang besar karena mampu menembus paru-paru dan layaran darah sehingga tahun 2015, WHO melalui International Agency for Research on Cancer yaitu mengklasifikasikan PM sebagai karsinogenik. Selain dipengaruhi oleh polutan udara lainnya dan gigitan manusia, PM 2,5 juga dipengaruhi oleh variabel meteorologi. Polutan PM 2,5 sebagai partikel udara berukuran 2,5 mikrometer yang menyerang saluran pernafasan ini sebenarnya sudah menjadi ancaman serius bagi daerah urban, terutama Jakarta sebagai ibu kota negara. Secara khusus indikator meteorologi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kumpulan, persebaran, hingga perkembangan polutan di suatu wilayah. Apa saja? Yang pertama adalah suhu udara. Polutan PM 2,5 berkorelasi positif dengan temperatur. Yang kedua, tekanan udara yang tinggi akan membuat atmosfer stabil sehingga menghambat pergerakan udara untuk menyebarkan atau mengencarkan PM 2,5 sehingga konsentrasi itu tetap tinggi. Yang ketiga, banyaknya presipitasi hujan efektif menurunkan konsentrasi partikel di atmosfer termasuk PM 2,5. Dan yang terakhir, kecepatan angin dan variasi arah angin sama-sama berkorelasi negatif terhadap konsentrasi pelutan PM 2,5. Kita melihat bagaimana penelitian terdahulu sudah banyak yang dilakukan menggunakan regresi, prediksi, maupun klasifikasi untuk menjelaskan kaitan variable meteorologi dan polutan, terkhususnya PM 2,5. Teknik klasifikasi terbaik yang didapatkan pun beragam dimulai dari random forest, SVM, adabus, dan lain-lain. Namun sedikit dilakukan di Indonesia dengan spesifikasi PM 2,5 dan indikator meteorologi sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengklasifikasikan PM 2,5 menggunakan kondisi meteorologi yang notabene-nya dirasakan oleh manusia sehari-hari. Kategorisasi PM 2,5 sudah dilakukan BMKBG dengan 5 level berdasarkan pada rentang nilai PM 2,5 yang telah ditapkan dan dijabarkan pada tabel berikut. Namun karena fokus penelitian ini adalah melihat klasifikasi konsentrasi PM 2,5 yang aman untuk manusia beraktivitas di luar ruangan dan yang tidak, maka dilakukan record menjadi klasifikasi binar yaitu safe dan not safe. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan 3 metode yang kemudian dibandingkan dengan 4 kriteria evaluasi. Cakuan penelitian menggunakan data harian di Jakarta dari Januari 2021 hingga April 2024 dan data yang digunakan bersumber dari IQCN dan scrapping menggunakan Python dari website terkait. Alur penelitian dimulai dari scrapping data dan input data untuk menghasilkan suatu data set yang kemudian dilakukan preprocessing, split data, klasifikasi untuk didapatkan hasil prediksi dan dievaluasi untuk mendapatkan model terbaik. Kemudian kita melihat hasil dan pembahasan, pembentukan modul klasifikasi dilakukan pada setiap set data training yang kemudian dievaluasi dengan set data testing. Pada tabel, akurasi tertinggi yaitu sebesar 81,48% pada metode klasifikasi menggunakan algoritma C5.0 dengan proporsi data training adalah 95% dan data testing 5%. Metode dan perbandingan set data tersebut juga menghasilkan nilai presisi, recall, dan F1 score tertinggi dibandingkan 2 metode dan 3 perbandingan set data lainnya. Kami juga melakukan pengecahkan akurasi training dan akurasi testing sehingga diperoleh akurasi training lebih kecil dibanding testing sehingga tidak terjadi overfitting pada klasifikasi. Metode klasifikasi dengan algoritma C5.0 menghasilkan Confusion Matrix yang menunjukkan kesesuaian pengkategorian prediksi dari data testing, yaitu 12 dari 19 observasi data kategori safe diprediksikan secara benar dalam kategori safe, 32 dari 35 observasi data kategori not safe diklasifikasikan secara benar dalam kategori not safe. Kemudian hasil dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score juga menunjukkan bahwa klasifikasi yang diperoleh menunjukkan hasil yang optimal. Kecepatan angin atau wind speed merupakan variable yang paling sering digunakan dalam penentuan klasifikasi PM 2.5 dan rata-rata suhu menunjukkan sebagai variable yang paling banyak digunakan kedua. Hasil ini merupakan attribute usage atau penggunaan attribute untuk melihat pentingnya variable terhadap pengklasifikasian. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini di mana kecepatan angin dan rata-rata suhu merupakan parameter yang paling sering digunakan. Sama seperti penelitian yang diperoleh oleh Lee et al. tahun 2019 dan Chan et al. tahun 2020 yang juga kemudian penelitian oleh Zhang et al. dan Oji dan Adamu tahun 2020 mengatakan bahwa kecepatan angin erat kaitannya dengan kualitas udara karena berkontribusi terhadap pemersihan polutan sedangkan suhu berpengaruh dalam menentukan kemampuan atmosfer untuk melancarkan emisi. Variable yang menjadi penentu awal dalam pengklasifian kategori PM 2.5 adalah kecepatan angin atau wind speed dan di sini ditunjukkan decision 3 C5.0 sebagai metode klasifikasi terbaik. Kesimpulannya adalah terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengklasifikasi PM 2.5 yakni random forest, SPM, dan C5.0 pembelihan metode terbaik berdasarkan pada tingkat akurasi yang dihasilkan dan didapatkan akurasi tertinggi sebesar 81,48% adalah metode C5.0 dengan 95% data training. Aspek wind speed atau kecepatan angin menjadi variable yang paling sering digunakan pada decision 3 hasil klasifikasi dengan metode C5.0. Terima kasih.